Halo BD Girls Setiap orang tentunya menginginkan acara pernikahannya berkesan dan berjalan lancar. Namun hal-hal tak terduga seringkali muncul di momen peti tersebut. Nah BD Girls, kali ini Mimin ingin berbagi momen-momen memalukan yang terjadi saat pernikahan. Dijamin deh bikin kalian ngakak dan geleng-geleng kepala. Gak perlu lama-lama, yudah kita bongkan. Anjing kadang-kadang memiliki perilaku yang sulit ditebak. Seperti yang menimpa mempelai wanita ini. Karena mempelai pria adalah pecinta anjing yang mengajak dua anjingnya ke resepsi pernikahannya. Namun di luar dugaan, seekor anjing putih yang tak diundang juga ikut hadir. Parahnya lagi, anjing putih ini perilakunya sungguh keterlaluan. Lihat saja, tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba saja, si anjing mendatangi mempelai perempuan dan mengencingi gaunya. Wele-wele. Seluruh undangan yang hadir pun tak kuasa menahan tawa melihat perilaku anjing ini. Hmm, sepertinya si anjing sentimen banget deh sama mempelai wanita. Bagi para wanita, ada baiknya deh mengingat ataupun mencatat tanggal datanya siklus bulanan. Jangan sampai mengalami kejadian seperti yang dialami mempelai wanita ini. Mungkin saking bahagianya nih, bedegers. Sang mempelai wanita lupa kalau hari pernikahannya bertepatan dengan jadwal menstruasinya. Tak ayal. Acara pernikahannya pun terganggu. Lantaran gaun putih mempelai wanita dipenuhi bercak darah di bagian belakang. Untungnya, seorang teman langsung memberitahu ke mempelai wanita ini. Ia pun buru-buru kabur untuk mengganti pakaian. Duh, kan jadi malu tuh dilihatin sama seluruh undangan. Hihihi. Pernikahan sudah seharusnya menjadi momen yang membahagiakan. Tapi, tidak bagi pasangan pengantin ini. Momen pernikahannya malah menjadi malapetaka. Ketika sedang melangsungkan acara suap-suapan, seorang mempelai wanita bercanda ke mempelai pria dengan menarik ulur suapannya. Namun, tanpa pikir panjang, si mempelai pria langsung menampar mempelai wanita dengan keras. Saking kerasnya, mempelai wanita sampai terjatuh. Seorang mempelai wanita kaget bukan main, dan hanya bisa memegang pipinya yang kesakitan. Hih, kejem banget sih. Belum apa-apa, sudah KDRT. Mimin jadi kesel tuh liatnya. Gimana ini menurut kamu, BD Gers? Komen di bawah ya. Pasangan pengantin ini sungguh berbahagia di momen spesialnya. Mereka bakraja dan ratus sehari. Saat akan meninggalkan lokasi acara, pasangan pengantin ini bermaksud pulang dengan naik mersi atap terbuka. Keduanya pun duduk di bagian belakang, sambil memamerkan kebahagiaan mereka kepada seluruh tamu undangan. Namun, terjadilah hal yang mungkin tak pernah dibayangkan oleh pasangan ini. Sang supir tiba-tiba saja tancap gas, sehingga keduanya pun terjungkal dan jatuh dari mobil. Duh, pasti sangit banget tuh. Ditambah malunya itu loh. Menggelar pesta pernikahan di ruangan terbuka memang pilihan yang bagus. Tapi, ada baiknya menyesuaikan dengan kondisi cuaca, BD Gers. Jangan sampai kayak pasangan pengantin ini. Meski cuaca sedang buruk, mereka tetap saja menggelar pernikahan di tepi pantai. Nah, saat prosesi ijab kabul tengah berlangsung, tiba-tiba saja petir menggelegar dan membuat kaget semua orang. Alhasil, ijab kabulnya tertunda deh. Untung gak ada yang kesambar petir ya, BD Gers. Bisa berabit tuh. Nah, kalau tadi petir yang menggelegar saat pernikahan, yang ini lebih parah dan mengerikan. Gimana gak ngeri? Saat tengah asik dansa-dansi, tiba-tiba saja bom meledak di luar gedung. Ledakannya pun sangat besar. Saat ayah, seluruh orang di dalam gedung langsung panik dan berhamburan untuk menyelamatkan diri. Mungkin ada yang gak setuju nih sama pernikahan ini. Sampai-sampai meledakan bom segala. Ada banyak cara untuk mengekspresikan kebahagiaan di momen pernikahan. Seperti yang dilakukan pasangan pengantin ini. BD Gers mempelai wanita berjalan di atas pagar sambil memegang tangan pasangannya. Lalu, tiba-tiba saja keceduk. Sang mempelai wanita terpeleset dan jatuh mengandai pagar tepat di tengah-tengah selangkangannya. Duh, gak kebayang deh gimana sakitnya. Mempelai perempuan sangat kesakitan sampai-sampai mengukul-mukul mempelai pria. Di luar dugaan, mempelai pria malah melakukan hal konyol. Yang menendah pagar dan malah terjunggal ke belakang. Hmm, kan bukan pagarnya yang salah, Pak. Duh, ada-ada saja nih pasangan. Menyaksikan pernikahan anak adalah momen membahagiakan tiada tara bagi orang tua. Tak terkecuali pria satu ini nih. Sangat bahagianya menyaksikan pernikahan anaknya, si ayah malah tidak memperhatikan hal sepelai namun bisa berakibat fatal. Entah karena lupa pakai rim atau gimana, tiba-tiba saja. Celana si ayah melorot ketika pendeta sedang membacakan ikram janji sehidup semati. Waduh, gimana sih? Tak ayah seluruh tamu dengan tertawa terpingkal-pingkal karena kejadian ini. Bahkan, kedua mempelai tak bisa fokus dan terus tertawa karena kejadian konyol yang dialami si ayah. Duh, si ayah bikin malu aja nih. Kalau tadi celana orang tua mempelai yang nelorot, kali ini kejadiannya menimpa sang mempelai perempuan. Saat sedang berjalan menuju altar pernikahan, si mempelai wanita menginjak ujung gaunnya. Tak ayah, mempelai perempuan langsung terjatuh di lantai. Parahnya lagi nih. Saat sedang berdiri, ayah kembali menginjak ujung gaunnya hingga melorot dan pantatnya kelihatan. Karena malu. Mempelai wanita langsung kabur aja deh. Duh, malu banget tuh jadi tontonan banyak orang. Kalau lagi gak enak badan, mending gak usah deh terlibat di acara pernikahan. Jangan sampai kejadian kayak gini nih. Saat mempelai wanita membacakan ikrarnya, tiba-tiba saja si pembawa map muntah. Namun, keduanya mempelai cuek-cuek aja tuh, mereka tetap membacakan ikrarnya. Yang penting sah dululah yang muntah urusan belakangan. Ada lagi nih, mendingers. Saat mempelai pria sedang khusyuk membacakan ikrarnya, tiba-tiba saja seorang anak perempuan di belakang muntah. Muntahnya banyak lagi. Aduh, tak kaya kedua mempelai dan seluruh tamu dibuat gagal fokus. Ya sih, mempelai pria terpaksa harus membacakan ulang deh ikrarnya. Nah, mendingers itulah momen-momen memalukan saat pernikahan. Btw, dari video tadi, mana nih menurut kamu yang paling koca? Bagi jawabanmu di kolom komentar ya. Oke, demikian informasi kali ini. Semua bermanfaat dan menhibur. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!